Pemirsa Ketua DPW P3 Provinsi Jambi, Muhammad Fadil Arief, menyerahkan hadiah kepada para juara di malam puncak acara perlombaan Panggung Kreativitas Ramadhan 1444 Hijriah, Gaul dan Beriman Vol. 2. Dalam kesempatan itu, Fadil berharap kegiatan ini bisa memberikan efek pengganda atau multiple efek bagianak muda lainnya di Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. DPW P3 Provinsi Jambi sukses menggelar puncak acara Panggung Kreativitas Ramadhan 1444 Hijriah, yang mengusung tema Gaul Beriman Vol. 2. Kegiatan yang dimulai sejak tanggal 8 hingga 17 April ini berlangsung dengan meriah. Kegiatan ini juga sekaligus pengumuman pemenang perlombaan yang sebelumnya sudah menunjukkan penampilannya dalam grand final di tiga perlombaan yakni lagu Pop Religi, Cipta Baca Puisi, dan Hadro. Untuk lagu Pop Religi, juara favorit adalah Begis Anastasia, juara tiga Rafiq Alvarel, juara dua Neka Tiapratiwi, dan juara satu Rizky Desverdia. Kemudian untuk Cipta Baca Puisi, juara favorit Sopia Wili Fitri, juara tiga Selisep Tiani, juara dua Malika Hijri Yatidewi, dan juara satu Rani Iswari. Selanjutnya untuk Hadro, juara favorit Al-Amwar, juara tiga Al-Huda, juara dua Sahabah Busala, dan juara satu Shaoqil Anwar. Dalam kesempatan itu, Ketua DPW P3 Provinsi Jambi Muhammad Fadil Arif menyerahkan hadiah secara langsung kepada para pemenang. Fadil Arif mengatakan bahwa P3 memiliki tugas dan amanah untuk mengkandirkan anak-anak bangsa. Lomba yang diadakan P3 di Pulau Suci Ramadan ini dikelar untuk meningkatkan kecintaan anak muda secara islami tetap terjalin serta meningkatkan kreativitas. Hari ini kita mengakhiri kegiatan Ramadhan bersama P3 Provinsi Jambi. P3 punya tugas, P3 punya amanah bagaimana mengkandir anak-anak bangsa ini. Lomba yang kita adakan di Ramadhan ini, bagaimana setiap islam tetap terjalin dan kreativitas anak muda harus kita meningkatkan. Kita tahu, generasi ini, generasi Z ini akan menopang kehidupan generasi selanjutnya. Yang ini kita harapkan menjadi orang yang lebih hebat dari kita saat ini. Kemudian ini semua bisa memberikan efek pengganda dengan efek bagi anak muda-muda lainnya. Lebih lanjut, Fadil mengatakan P3 akan terus berkomitmen untuk bersinergi bersama anak muda membangun bangsa khususnya Provinsi Jambi. Lomba seperti ini akan terus dilakukan oleh DPW P3 Jambi dan di tahun depan, Fadil mengatakan akan menambah cabang lomba lainnya. Sementara itu, salah satu pemenang cabang lomba Cipta Baca Puisi, Malika Hijriyati Dewi mengapresiasi kegiatan perlombaan yang dilakukan oleh DPW P3 Jambi. Menurutnya, dari program ini dirinya bisa melatih kreativitas, bisa menuangkan minat dan bakat, serta diapresiasi setinggi mungkin. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.